Semangat pagi, semangat belajar matematika. Kali ini kita mau belajar matematika kelas 9 materinya operasi bentuk akar. Oke, soalnya seperti ini. 3 akar 2 ditambah 5 akar 2. Adek-adek, kalau ada soal seperti ini, kan dia udah sama-sama akar 2 nih. Nah, berarti yang kita jumlah angka di depannya aja. 3 ditambah 5, hasilnya 8 akar 2. Saya, soal selanjutnya. 8 akar 3 dikurang 6 akar 3. Sama nih, akar 3nya udah sama. Kita tinggal ngurang angka di depannya aja. 8 dikurang 6, hasilnya 2 akar 3. Saya, selanjutnya. 10 akar 2 ditambah akar 12. Nah, kalau ini belum bisa kita kerjain. Akar 12-nya kita buka dulu. Berarti 10 akar 2 ditambah akar 12 itu kan akar 4 dikali akar 3. Berarti hasilnya sama dengan 10 akar 2 ditambah 2 akar 3. Nah, kalau ini nggak bisa kita kerjain nih. Karena yang satunya akar 2, satunya lagi akar 3. Jadi, hasilnya 10 akar 2 ditambah akar 12 sama dengan 10 akar 2 ditambah 2 akar 3. Bisa ya? Oke, selanjutnya. Soal keempat. Akar 6 dikali 2 akar 3. Ini kalau nggak ada sesuatu di depannya, berarti nilainya 1 nih. 1 dikali 2. Hasilnya 2. Akar 6 dikali akar 3. Hasilnya akar 18. Akar 18 bisa kita buka nih. Berarti sama dengan 2 dikali akar 9 kali akar 2. Oke, akar 9 kita keluarin. Sama dengan 2 dikali 3 akar 2. Atau hasilnya sama dengan 6 akar 2. Bisa ya? Oke, selanjutnya. 4 akar 5 dikali 3 akar 2. 4-nya kita kali sama 3 nih. Hasilnya 12. Akar 5 dikali akar 2. Hasilnya akar 10. Akar 10 nggak bisa kita kerjain lagi nih. Karena nggak bisa dibuka. Berarti hasilnya 12 akar 10. Bisa ya? Oke, selanjutnya. Akar 18 dikali 5 akar 3. Akar 18 bisa kita buka. Tadi hasilnya 3 akar 2 dikali 5 akar 3. 3-nya kita kali sama 5. Hasilnya 15. Akar 2 dikali akar 3. Akar 6. Bisa dipahami ya ade-adek? Oke, selanjutnya ya. Akar 12 dibagi akar 6. Kalau ini tinggal kita bagi aja angkanya. 12 dibagi 6. Hasilnya akar 2. Sudah ya? Oke, soal terakhir. 8 akar 27 dibagi 6 akar 3. Oke, akar 27 bisa kita buka. Berarti 8 akar 27 tuh 9 dikali akar 3. Saya sekarang ngerjainnya mau atas bawah gini ya. Dibagi 6 akar 3. Bisa ya? Sama dengan akar 3 sama angkat 3 bisa kita coret. Oke, akar 9 itu kan 3. Berarti 8 dikali 3 dibagi 6. Bisa ya? 8 dikali 3 24. 24 dibagi 6. Hasilnya 4. Oke, bisa dipahami ya ade-adek? Gampang kan? Ngerjainnya semangat.